selamat menikmati selamat menikmati agar disaat saya mengupload video-video saya yang terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan oke teman-teman biar tidak berlama-lama mari kita lihat bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana untuk bahan yang pertama kita butuhkan tentunya adalah terong ya disini saya menggunakan terong ungu sebanyak 2 buah lalu ada ikan teri medan ini beratnya kurang lebih 1 on kemudian ada tempe ini saya gunakan setengah papan kemudian ada cabai hijau keriting ini beratnya 1 on kemudian ada bawang putih sebanyak 2 siung bawang merah sebanyak 10 siung jeruk nipis setengah buah ya dan tomat merah ini sebanyak 1 buah lalu ada micin ini opsional teman-teman boleh gunakan atau tidak tapi kalau disini saya gunakan ini banyaknya setengah sendok makan dan garam sebanyak setengah sendok makan lalu ini bahan yang terakhir kita butuhkan adalah minyak goreng sekarang saatnya kita proses bahan-bahannya sebelum memasak sekarang teman-teman siapkan tempat beserta ini terongnya dicuci dulu ya lalu kita iris-iris atau kita potong seperti ini kita bela dua dulu nah kita potong kita bagi-bagi pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya memotongnya tapi kalau kita seperti ini memotongnya nah ini sudah jadi ya sekarang siapkan tempenya nah ini kita potong-potong juga boleh dipotong dadu atau memanjang ya sesuaikan selera teman-teman nah tempenya sudah selesai kita potong sekarang kita lanjut untuk proses berikutnya lalu teman-teman siapkan tomat cabai hijau bawang putih dan bawang merahnya ini jangan lupa dicuci bersih dulu dan siapkan juga blender sekarang kita akan blender bahan-bahan ini ya kita masukkan di blender atau di chopper ini di blendernya kasar saja ya kurang lebih hasilnya seperti ini nah kayak gitu ya teman-teman sekarang kita letakkan lagi di tempatnya atau di piring ya nah ini ya kalau tadi kurang jelas kasarnya seperti ini nih blendernya oke sekarang lanjut lagi lalu proses selanjutnya teman-teman ini cuci dulu ya ikan terimedannya sampai bersih dan sekarang kita siap untuk memasak oke teman-teman sekarang siapkan penggorengan beserta minyak gorengnya ini kurang lebih 300 ml dan kita panaskan dulu minyaknya setelah minyaknya panas sekarang kita goreng tempenya terlebih dahulu ini kita goreng sampai agak kecoklatan dan garing atau tidaknya itu sesuaikan dengan selera teman-teman nah ini sudah kecoklatan ya sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya kemudian dengan minyak yang sama ini kita goreng terong ya lalu kita tunggu terongnya sampai matang sesekali kita sambil aduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata nah ini sudah matang ya sudah kecoklatan juga warnanya kita angkat dan kita tiriskan minyaknya setelah terongnya kita angkat dengan minyak yang sama ini kita goreng teri medannya sambil kita aduk-aduk supaya matangnya juga merata ini sudah kecoklatan ya sudah matang sekarang kita angkat dan kita tiriskan minyaknya setelah kita angkat terinya sekarang kurangkan minyaknya ini kurang lebih 3 sendok ya sendok makan lalu kita tumis cabai hijau keritingnya ya kita goreng-goreng dulu aduk-aduk setelah wanginya keluar sekarang kita masukkan micin beserta garamnya lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata setelah 1 menitan ini kita peras ya jeruk nipisnya kita masukkan dan kita lumuri setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai merata nah ini dengan api sedang saja ya lalu setelah 1 menitan juga kita masukkan terong teri medannya dan tempe yang sudah kita goreng tadi lalu kita aduk lagi sampai merata nah kalau untuk teri medannya itu tadi teman-teman bebas ya gorengnya kalau kita suka garing jadi gorengnya sampai garing kalau teman-teman sukanya setengah matan boleh digoreng setengah matan ini sudah 1 menitan jangan lupa untuk dicek rasa ya teman-teman kalau kurang asin tinggal ditambahkan lagi garamnya pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman lagi sekarang ini kita angkat dan letakkan di atas piring seperti biasa nanti Mita yang akan mencobanya jadi teman-teman jangan kemana-mana tetap saksikan video ini sampai habis oke teman-teman ini terong balado cabai hijau ikan terinya sudah jadi nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman hasilnya ini wangi banget sekarang kita tanya ke Mita yang akan mencobanya gimana Mita rasanya rasanya tuh enak banget gurih tempenya tuh garing teronya lembut sama ikan asinnya juga garing banget ini juga gak asin banget dan gak pedes banget juga pokoknya enak banget cocok banget dimakan pakai nasi panas-panas cocok banget siapa saja bisa mengkonsumsi ya pastinya jadi sedikit review tentang terong balado cabai hijau ikan terinya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya bisa dibagikan di media sosial teman-teman dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah subscribe dan bagi yang belum silahkan klik tombol subscribe-nya klik juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan info video selanjutnya dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya teman-teman saksikan terus video-video kami yang selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa untuk ditonton video-video kami yang sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat mencoba kami undur diri dulu dadah assalamualaikum mantap selamat menikmati selamat menikmati